Dan sangat kami bersyukur bahwa begitu kuatnya tubuh kami menyesuaikan diri dengan cepat. Terima kasih ya Tuhan kalau kami mengalami perbaikan dengan sangat cepat. Siap-siap. Tarik nafas. Tarik-tarik-tarik. Tahan 15 detik. Siap-siap. Lepaskan. Kita selesai. 6 rit. Langsung juga diakhiri dengan relaksasi. Silahkan melakukan olah nafas relaksasi. Yaitu tarik lepas dengan pelan-pelan. Boleh dengan tangan diangkat. Pelan-pelan. Ditentangkan. Lalu kembali pelan-pelan. Saat nafas relaksasi. Maka boleh tarik hidung. Keluar hidung. Supaya ada perasaan yang tenang. Dan tarik lepas lewat hidung dengan pelan-pelan. Sama efektifnya dalam mengembalikan saturasi kembali ke 100 setelah tadi. Tadi direkam, saturasi saya turun sampai 35. Lalu setelah tarik, buang, tarik, buang, naik, 100. Setelah relaksasi 100, terus sempat turun sedikit 99. Kalau sekarang saya tes lagi, bisa 100 lagi. Kita break sebentar. Ini saya mau tunjukkan kalau pagi, habis olah nafas, simbol. Teman-teman, saya mau tunjukkan setelah olah nafas, ini pH urin saya. Ini khusus wadah memang buat pH urin. Bisa tulis pH urin. Saya kasih batas pidol. Bisa kalau mengisi, kelebihan dituang. Ini fluk, pH meter. Ini 7,55 setelah olah nafas. Padahal tadi sebelum olah nafas, saya minum kopi. pH-nya tetap 7,55. Dulu 5,2 kalau pagi hari. 5,4 tanpa minum sodium picarbonate atau soda kue. Olah nafas, makan sehat. pH 7,45, 7,3. Di pH ideal. Jadi rajin-rajin olah nafas. Nah, tadi saya barusan menunjukkan pH saya yang 7,5 sekian. Dulu saya bangun tidur, pH 5,2, 5,3. Kebanyakan orang diabet, meyum, kista, kanker, ginjal, orang sakit itu pH-nya rendah. Nah, pH darah sama pH urin itu berbeda. Berbeda. Bahkan kalau mau disebut nggak ada hubungannya, ya bisa. Nggak ada hubungannya. Tapi saya berikan istilah itu mengindikasi. Jadi bukan berhubungan, mengindikasi. Nggak ada hubungannya. Nah, tapi gini, pH darah itu yang harus 7,35 maksimum, maksimum 7,45. Kalau Anda minum air alkali yang pH-nya 9, 11, pH-nya 9, kan ketinggian. Nah, supaya nggak ketinggian, maka basa alkalinya dibuang lewat ginjal. Buang, dibuang, dibuang, sehingga pH urinnya naik. Tapi pH darahnya nggak boleh di atas 7,45. Di atas. Mendekati 7,7, 7,8 aja bisa Anda sakit masuk rumah sakit. Namanya alkalosis. Nah, di bawah 7,35 namanya asidosis, tubuhnya asem. Jarang orang sakit alkalosis memang. Kebanyakan itu asem. Apalagi anamium, kista, kanker, diabetes. Makanya ada saran misalnya minum air alkali. Tapi kalau saya tidak menyarankan, kenapa? Kita gunakan cara lain. Misalnya orang alkali karena mineral. Makan sayur-sayuran, sayur hiju. Banyak sayur aja. pH-nya naik. Lalu olah nafas. Karena pH itu yang disasar pH darah. pH darah dengan olah nafas. Saturasi minim naik 2%. Itu namanya oksigen terlarut. Ketika olah nafasnya makin sering, kayak saya dulu hanya bisa 95, 95. Lalu sekarang bisa 100%. Tidak olah nafas, 98, 99. Olah nafas sebentar, 100%. Berhenti, dicek masih 100. Paling turun 99. Saturasi pentok, tubuhnya pasti alkali. Karena ketika darah, pH itu yang dikejar itu pH darah. Kebanyakan CO2, ya pasti pH-nya rendah. Makanya kenapa Bimbov itu buang lewat mulut. Itu CO2 kok. Buang aja. Tarik oksigen. Tarik, buang. Terbaik, tarik perut. Perut maju. Buang, perut kempes. Tarik, perut maju. Buang, perut kempes. Mau duduk, mau silang. Terbaik, tidur sebenarnya. Kalau Bimbov sendiri mengajarkan terbaik itu tidur terlentang. Tapi kalau tidur terlentang, Anda ketiduran, bablas, liang, pingsan. Duduk aja supaya nggak pusing. Jadi boleh aja sebenarnya posisi apa saja. Olah nafas naikin pH, itu udah pasti. Ketika kita rajin olah nafas, sampai pH urin aja ikut naik. Sebenarnya pH urin sama pH darah itu nggak ada hubungannya. Kenapa saya sebut mengindikasi? Untuk mengatur pH darah 7,3 sampai 7,45 atau 7,35 sampai 7,45 maka yang bekerjakan dua. Paru-paru dan kinjel. Jadi paru-paru ambil oksigin, ambil oksigin, ambil oksigin, buang CO2, pH-nya naik. Tapi kalau Anda kebanyakan makan yang asem-asem, makan yang membuat asem. Jeruk lemon, jeruk nipis, rasanya asem, malah bikin tubuh alkali. Daging merah, gula pasir, rasanya manis. Dalam metabolisme di tubuh, dia menghasilkan sampah yang bersifat asem. Maka kalau pH-nya rendah, berarti kebanyakan makan daging. Apalagi daging merah, kebanyakan makan yang manis-manis. Lalu darahnya banyak asemnya. Maka ketika paru-paru bekerja, oksigin sudah penuh, dalam arti saturasi sudah 100. Tapi kok pH-nya nggak naik-naik? Nah, berarti makanannya kebanyakan kemakanan yang menghasilkan sampah asem ataupun berupa asem. Nah, misalnya daging merah. Kurangin. Kenapa? Berarti kerjanya paru-paru dan ginjal. Nah, ginjal ini kalau pH darah terlalu rendah, dia mulai buang asemnya. Nah, maka kalau misalnya, di sini jadi berhubungan antara pH darah dengan kencing. Ya, menjadi mengindikasi. Kalau pH-nya 5, apa artinya? Artinya, dalam tubuh Anda terlalu banyak asem yang harus dibuang lewat ginjal. Dibuang, 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 untuk mempertahankan pH darah ini nggak boleh. Kok 7,3? Nggak boleh dibawa itu. Ini kebanyakan asem di dalam tubuhnya. Buang, buang, buang. Makanya kurangin makan daging. Kurangin makan manis-manis. Buang. Karena kalau kebanyakan gula nanti yang di metabolisme, hasil metabolisme itu asem. Asem yang membuat darah asem. Tapi kayak asem-askorbat, itu sama-sama asem. Sodium-askorbat, apalagi sampai diinfus ke dalam darah. pH-nya nggak masalah. Jadi tidak semua yang asem itu berarti akan menurunkan pH. Kayak misalnya juga Juspro, itu banyak enzimnya, banyak probiotiknya. Apalagi diminum segelas. Sehari dua gelas, aman. Tapi Anda makan daging-dagingan, itu pH-nya turun. Nah, kalau pH-nya urin rendah, berarti kan asemnya dibuang terlalu banyak. Kalau kita punya pH urin, 7,5, 7,3, 7,6,9, 7,5. Berarti makan kita itu juga ini bisa mengindikasi bahwa ginjal itu nggak banyak, terlalu buang banyak asem. Berarti komposisi makanan kita udah pas. Kalau kebanyakan asem, ya udah olah nafas kayak apapun juga. Berarti kebanyakan. Lalu kita makan sodium bicarbonate, basah, asem ketemu basah jadi garam. Makanya orang makan sodium bicarbonate, tekanan darah bisa naik. Kenapa? Karena jadi kebanyakan garam. Asem ketemu basah jadi garam. Maka itu kenapa saya tidak menyarankan minum sodium bicarbonate atau soda kue untuk menaikkan pH. Untuk menaikkan pH, Anda bisa dengan makan sayur-sayuran, tambah olah nafas. Ada lagi cara mengatur pH, yaitu lewat kerja hormonal. Makanya kalau Anda baca bukunya Dr. Tangsyut Yen atau Dr. Lieberg, dokter-dokter yang memang mendalami hormonal. Hormon, misalnya gembira, itu endorfin, ada hormon adrenalin, melatonin, serotonin, hormon regulator tidur, itu kombinasi antara serotonin, melatonin. Ini hormon-hormon ini mengatur pH tubuh juga. Makanya Dr. Tangsyut Yen, dalam pelajarannya, saya waktu belajar tahun 2009, untuk mengatur pH, itu juga dengan biasa jaga hati. Itulah kenapa dalam olah nafas saya, ada serial 4, modul 4, workshop 4, workshop 5, workshop 6, itu serial MBSR, olah hati, olah rasa. Maka temanya olah nafas apa? Damai sejahtera, suka cita, saya tunjukkan. Jadi, termasuk, kali itu jawab untuk pH. Mengapa nggak hanya BIMBOV saja? Ada yang BIMBOV saja, nggak nyanda, pH-nya nggak naik-naik, maka Anda masuk modul atau workshop, nyebut saja workshop 4, jarot bija narko. Teorinya mengenai autonomic nervous system, lalu setelah itu ada olah nafas, dan tenangan batin, olah nafas ucapan syukur, olah nafas pengharapan, itu modul 4. Modul 9 juga boleh, ada inner healing, modul 6, modul 6 atau 7, modul 7 ada self-image terapi, modul 8 juga self-image terapi, ini modul 9 juga inner healing, modul 4 tadi banyak banget, ketenangan batin. Nah, ini semua modul-modul yang membuat batin rasa kita positif. Karena, kalau Anda simak bukunya Tang Syukien, orang itu kecewa, pH-nya turun, kepahitan, pH-nya turun, dendam, pH-nya turun, gelisah takut, pH-nya turun. Makanya kenapa orang kena kanker, memang misalnya kankernya tak ada 4B, ya, difondis 6 bulan lagi, nggak boleh takut. Sudah takut, gelisah, khawatir, mau makan apa saja, antioksidan apa saja, masuk ke perut, dibuang lagi ke jambang. Takut, khawatir, gelisah, makan vitamin, masuk ke perut, datang ke usus, jadi BAB. Makan suplemen, makan obat, masuk ke perut, masuk usus, ke BAB, nggak diserap oleh tubuh. itulah kenapa nggak boleh takut, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, mesti ketenangan, itulah kenapa sakit itu butuh deep sleep. Gimana bisa deep sleep, kalau nggak tenang, nggak damai sejahtera, itulah kenapa modul itu juga sangat penting, nggak bisa hanya wing of the top, untuk naikin pH, banyak orang misalnya nggak berhasil, coba Anda mulai masuk modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya hari ini 4 aja, 4A, besok 4B, besok lusa 4C, lakukan 2-3 minggu, seminggu juga nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa, ada waktu lagi, modul 5, pelan-pelan aja, nanti 6 bulan juga sembuh. Hari ini sakit, dioperasi sembuh. Kalau nggak mau operasi, nggak mau kemo, nggak mau radiasi, atau kombinasi, diangkat dioperasi, tapi nggak kemo, atau kemo radiasi sembuh, tapi nggak mau kambuh-kambuh lagi. Ikutin modul demi modul, supaya kesembuhannya itu, dari makanannya, dari deep sleep-nya, pH saturasinya beres, karena banyak orang susah banget naikin pH. Nah itu saatnya pelajarannya Dr. Libok, atau Tan Sutien, Anda kecewa pH-nya turun, mau makan apa aja, mau makan apa aja pH-nya nggak naik, belum beres hatinya, karena perasaan mempengaruhi hormon. Nah hormon, mengatur pH tubuh. Ketika orangnya takut, mati, apalagi berkata, lebih baik mati aja lah, lebih baik mati aja lah. Ya tubuh berkata, oke saya bikin kamu mati ya, oke, hormonnya diproduksi ini, tubuhnya asem, lalu mati. Maka Anda nggak boleh, mau mati aja, mau sembuh aja, mau sembuh aja. Jadi perasaan, akan sangat mempengaruhi, metabolisme tubuh Anda. Nah pH, bisa mengindikasi, walaupun tidak selalu, makanya pH urin itu nggak berhubungan sama pH darah. Tapi urin itu adalah sampah. Nah kalau sampahnya itu asem, 4, 5, berarti yang sampah yang dibuang kan kebanyakan. Nah saya punya sampah dulu begitu juga, urin saya 5, 5, 5, sekarang 7,3, 7,2, sampahnya aja bening misalnya gitu lah ya. Sampahnya aja netral. 7 itu kan netral. Berarti sudah pas kombinasi, baik itu perasaan, makanan. Nah itu sedikit mengenai pH.